Menyambut bulan sucir ramadhan, ratusan warga di Bojonegoro, Jawa Timur berlomba menangkap ikan lele di kolam berlumpur. Perlombaan berlangsung seru karena ribuan ikan lele harus ditangkap menggunakan tangan kosong tanpa bantuan jaring maupun peralatan lainnya. Lomba menangkap ikan atau biasa disebut gogoh ikan yang digelar di komplek Pondok Pesantren Darussalam, Bojonegoro, Jawa Timur ini berlangsung semarang. Ratusan warga termasuk anak-anak dan santri Pondok Pesantren berbaur bersama di embung penelumpur untuk menangkap ribuan ikan lele yang sebelumnya telah ditebar panitia. Tak ada batasan usia dalam perlombaan ini, namun agar adil, para peserta yang ikut tidak boleh membawa peralatan tangkap ikan seperti jaring dan peralatan lainnya. Peserta wajib memakai tangan kosong untuk menangkap ikan lele yang berkeliaran di embung berlumpur. Mereka pun harus berjuang keras hingga rela berbarut lumpur. Mereka antusias mengikuti perlombaan yang digelar dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan ini. Karena ikan yang berhasil ditangkap boleh dibawa pulang dengan gratis untuk dimasak dan disantap bersama keluarga. Pakai dengan tangan kosong, tanpa alat bantu apapun ini. Gak susah, Pak. Oh, lumayan. Karena ikan lele ada patilnya ini. Nanti kalau tidak hati-hati bisa ke patil lele saya. Ikannya buat apa nanti? Ini nanti saya goreng buat keluarga. Untuk ikan yang disebar pada kali ini sekitar 1.500 ikan lele. Pesertanya dari mana saja? Pesertanya dari berbagai wilayah di sekitar Gedung Rejo. Ada dari Melinjeng, dari Ngampal, juga ada dari Sampung Rejo. Peserta yang mendapatkan hasil tangkapan terbanyak akan mendapatkan hadiah yang diberikan tepat di malam pertama puasa usai sholat tarawih di halaman Masjid Pondok Pesantren Darussalam. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.